Yuk kita baca beberapa ayat dari surat Timotius 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21 Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak Melainkan juga dari kayu dan tanah Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia Ia dikuduskan dipandang layak untuk dipakai tuannya Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia Kita baca disini Ini kan yang tulis Paulus Dan ini surat dia tulis kepada Bukan kepada jemaat ini sebenarnya ya Tapi kepada muridnya Jadi artinya dia menyampaikan sesuatu yang penting Untuk orang yang dianggap juga penting Karena ini kan muridnya Anak rohaninya Dan ini disampaikan ketika Paulus Sebenarnya sudah di puncak pelayanannya Sudah membangun pelayanan begitu rupa Dan dia tahu bahwa bagi dia Waktunya sudah tidak lama lagi Untuk segera bertemu dengan Tuhan Jadi yang dia sampaikan Ini hal-hal yang sangat penting Bukan sekedar kepada orang Kristen pada umumnya Atau jemaat yang masih baru Tapi ini kepada dia punya murid Yang dia harapkan bisa meneruskan Untuk apa yang dia sudah lakukan sebelumnya Tapi tentunya ini ya berlaku buat kita semua Cuma maksudnya ini adalah makanan yang Lebih keras ya Bukan susu istilahnya Ini makanan kepada orang-orang yang Dipercayakan oleh Paulus ya Untuk meneruskan pelayanan Nah kita melihat disini Bahwa ketika kita ikut Tuhan Tidak semuanya tergantung pada Tuhan Ya kadang-kadang kan kita suka meninggal Suka mendengar orang bilang begini kan Semuanya tergantung Tuhan Kalau dia mau pasti bisa Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Sepertinya semuanya tergantung dia Tapi ternyata ada sisi kita Karena ada kendak bebas itu ada pada kita Dan tergantung kita Kita mau apa enggak Rencana Tuhan bisa tetap jalan Tapi apakah dia pakai kita apa tidak Nah itu kan tergantung kita Ketika kita misalnya gak mau Dia pakai orang lain Orang lain itu punya kendak bebas juga Mau apa enggak gitu Jadi kita mesti lihat konteksnya Dan sini kita belajar bahwa Kita itu punya peran Ada bagian harus kita lakukan Nah disini dikatakan Dalam rumah yang besar Bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak Ini bicara tentang Dalam rumah Tuhan ya Artinya Di dalam perajaannya itu Ada berbagai orang Ada berbagai wadah ya Yang bisa Tuhan pakai Entah menjadi hamba Tuhan Menjadi tergantung apapun ya Bisa juga menjadi orang-orang seperti Daniel Sadrahmi Sabit Nigo Atau seperti Daud Atau seperti Yusuf ya di perjanjian lama Lalu dikatakan Bahwa jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia Artinya ini ada bagian dari kita Kalau kita itu menyediakan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan Kemudian dalam tanda kutip disekolahkan oleh Tuhan gitu ya Lewat pendidikan Entah itu pendidikan formal atau tidak ya Kita diajar oleh roh kurus dan kita menurut kita mau ya Maka kita menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia Dipandang layak untuk dipakai dalam pekerjaan-pekerjaan yang mulia Itu Apa itu yang mulia? Misalnya kita semua dipanggil untuk menyampaikan kabar baik Tetapi sejauh mana jangkauan kita dalam pelayanan Itu bukan hanya tergantung sama Tuhan Itu menyakut panggilan memang Tapi ada bagian kita Bagaimana kita itu menyediakan diri kita Sama kalau kita sedang sekolah, sedang kuliah Ada yang belajar sungguh-sungguh, ada yang setengah-setengah Nah tergantung kita kan Kita mau ikut yang mana Lalu ayat berikutnya mengatakan di ayat 22 Sebab itu jawilah nafsu orang muda Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan Dengan hati yang murni Kalau kita baca kisah mengenai Daniel Ketika dia dengan teman-temannya dibawa ke bubble Lalu ketika mereka itu harus makan berbagai makanan Nah dia memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya Dengan makanan yang pada saat itu menurut aturan yang mereka pegang Tidak boleh Tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala Ada makanan-makanan yang dianggap haram Dia tidak mau Jadi dia punya keputusan untuk tidak menajiskan dirinya dengan hal-hal yang orang lain buat Yang dia dengan teman-temannya yang melayani Tuhan itu Yang mengasihi Tuhan ya tidak boleh Jadi itu ada bagian yang perlu kita putuskan Maka dikatakan di sini jauhilah nafsu orang muda Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih Jadi ada bagian yang perlu kita lakukan di sini Kalau kita tahu bahwa Tuhan mau pakai kita misalnya dalam bidang musik Maka kita tidak sekedarnya main musik Tapi kita mengejar skill untuk kita berlatih Apalagi kalau kita dapat kesempatan diberi untuk kursus misalnya Untuk belajar Maka itu bagian kita Ada gurunya mengajarin tapi bagaimana kita latihan Itu kita Dan sejauh mana kita menyiapkan diri Maka nanti akan semakin berkembang skill kita, kemampuan kita Dan semakin luas kita bisa dipakai oleh Tuhan Hal yang sama dalam kuliah, dalam pelajaran Kita dapat kesempatan sekolah Di mana tidak semua orang bisa sekolah sampai tahap tertentu Bagaimana kita mengerjakan bagian kita Ada waktunya mungkin kita istirahat Tapi kita bisa memilah-milah Dulu waktu saya kelas 3 SMA masih ingat ya Itu karena kami memang Itu kan mau ujian akhir Dan memang pas di kelas itu berkumpul orang-orang yang memang Dari kelas-kelas tahun-tahun sebelumnya itu ya Juara-juara kelas gitu Jadi ngumpul semua di satu kelas Jadi ketika istirahat itu Sebentar kalau istirahat Kelas lain itu keluar ke kantin Ngobrol, main, ngobrol, main Ini kelas kami nyaris gak pernah Paling itu keluar ke toilet sebentar Habis itu di dalam itu Ngerjain tugas, belajar Ya lucu juga sih sebenarnya Tapi memang itu karena serius ya Serius ingin mendapatkan hasil yang baik dalam ujian Nah jadi Ini bagian yang tidak bisa dihindarkan Nah dalam pelayanan juga begitu Ketika Tuhan pakai seseorang Maka ada karunia Ya mungkin ada mujizat Ada banyak hal Tetapi ternyata Orang yang Tuhan pakai itu juga tidak bisa hidup Semaunya Karena nanti akan terlihat Apakah orang lain itu Bisa istilahnya bisa melihat Tuhan Dalam kehidupan Dalam kehidupan kita gitu ya Yang melayani Tuhan Tentu gak ada yang sempurna diantara kita Kita perlu belajar untuk memahami Bahwa setiap orang sedang dididik oleh Tuhan Jadi kalau ada yang kepleset Yang jatuh, yang tidak sempurna Kita harus belajar untuk memahami bahwa Orang itu juga sedang dibentuk oleh Tuhan Tetapi memang bagi orang-orang yang Secara umum ya Orang yang belum lahir baru Belum kenal Tuhan Itu bisa menjadi satu hal yang membuat mereka Ah, masa begitu sih gitu ya Terus tersandung ya Misalnya sebagai contoh ya Dulu saya punya kakak rohani yang saya kagum sekali ya Dia kotba ya KKR luar biasa Lalu satu ketika Saya dengar dia sakit Nah itu membuat saya tersandung Kok dia bisa sakit gitu Sementara waktu KKR Dia ada mujizat Ada orang disebukan gitu Itu sukar buat saya terima gitu Jadi kayak Kayak pikir kok bisa ya Kalau ini apa yang diberitakan Berarti gak benar dong ya Ternyata ya Ada banyak hal yang saya belum mengerti Jadi ini Sisi ini perlu kita perhatikan Lalu kita perlu ingat juga Bahwa kepada kita masing-masing ini Ada pekerjaan-pekerjaan baik Yang berbeda-beda Satu dengan yang lainnya Karir kita Di dalam Tuhan itu istilahnya Beda-beda Ada yang Disiapkan Tuhan untuk jadi pilot Tapi untuk itu kan ada bagian Yang mesti dikerjakan dengan baik Lalu Ada yang Menjadi dokter Semua ini perlu sekolah Dan waktu dapat kesempatan untuk sekolah Bagaimana Menyiapkan diri Bagaimana melakukan dengan baik Dalam praktiknya Sebenarnya ya Sayang ya Ada sebagian orang Ternyata ketika dapat kesempatan Untuk sekolah Atau kuliah Itu tidak dimanfaatkan dengan baik Macam-macam penyebabnya sih Ada yang karena jurusannya Ternyata dia gak suka Dia pilih itu karena ikut-ikutan teman Atau dia Pilih itu karena Orang tuanya yang mau Jadi Dia kuliah disitu Untuk menyenangkan orang tuanya aja Tapi ketika selesai Dia gak minat Bekerja di bidang tersebut Ada juga yang memang Dalam perjalanannya Mencari identitas diri Atau dalam perjalanannya Menemukan karir yang cocok Ya dia masuk sekolah kuliah Tapi kemudian Akhirnya dia mengerti ya Ternyata saya cocoknya Disini ya Ada teman juga yang saya kenal Dia masuk jurusan Teknik Ya hebat sekali Di bagian komputer Tapi kemudian Setelah dia lulus Dia mengerti ya Dia lebih cocok Bekerja di bagian Penelitian Ya Dan Dia Enjoy disitu Ya Jadi Praktis Apa yang dia pelajari Waktu dia kuliah itu Ya banyak sekali Yang tidak terpakai Walaupun mindset dia itu Ya tetap terpakai Nah kita perlu menyadari Bahwa Masing-masing kita itu Punya pekerjaan baik Yang Tuhan siapkan Buat kita Dan Tuhan mau Supaya kita hidup di dalamnya Nah untuk itu Kita perlu membangun hubungan Dengan Tuhan Supaya kita menangkap Ya dia mau bawa kita itu kemana Karena kalau kita ketemu Ya Tuntunan Tuhan buat kita Itu Bukan berarti Semuanya menjadi mudah Ya Enggak juga Tapi kita punya Satu Kepastian Ya Dalam melakukan Tindakan kita sehari-hari Ada tuntunan Ada suka cita Ya ada tantangan Tapi bisa dihadapi Ya Dan kita Semakin punya keyakinan Yang kuat Dalam diri kita ini Bahwa Tuhan sedang menuntun kita Walaupun tanda-tanda yang kita lihat Dengan Kemampuan jasmani kita itu Mungkin belum terlihat Ya Tapi ada damai Ada kepastian Keteguhan Dalam hati Bahwa Tuhan Sedang menuntun kita Nah Kalau Saya masih ingat dulu ya Waktu Saya Mempersiapkan diri Untuk Ujian Perguruan tinggi negeri Saya ikut Bimbingan belajar Selama setahun Dan guru bimbingan ini Selalu bilang begini Jadilah yang terbaik Kalau nanti mau jadi dokter Jadilah dokter yang terbaik Karena banyak orang yang Yang Mungkin kuliah kedokteran Begitu dia lulus Jadi dokter Ya Apa Beda dengan dokter-dokter lain Yang kelihatannya Pasiennya bisa banyak Dan Dan sebagainya Gitu Kalau dibilang Kalau jadi Tukang sapu Jadilah tukang sapu terbaik Mungkin Latenya bercanda Tapi yang dia bilang Itu ya Betul Nah Kalau jadi Melayani Juga begitu Do your best Jadilah Yang terbaik Nah ini biasanya Bisa terjadi Kalau itu memang Panggilan kita Dan minat kita Di situ Jadi kita Bangun Tidur Beraktifitas Semuanya itu Terkonsentrasi Dengan satu Tujuan Yang memang Tuhan siapkan Buat kita Dan kita Istilahnya kita nih Mengikuti aliran Tuhan Ya Jadi Kita Tidak melawan arus Ya Yang Tuhan kerjakan Dalam hidup kita Ya Yang menarik juga ya Kalau kita Apa istilahnya ya Saya melihat ada Ketika Tuhan Membentuk kita Ini kan spesifik ya Kalau kita jadi Hamba Tuhan pun ya Atau jadi pendeta Ada kan yang dipanggil Melayani di desa Ada yang melayani di kota Ada yang melayani di Tempat-tempat tertentu Dan Setiap tempat Wilayah itu Punya Punya frame Punya cara berpikir Yang berbeda Kita perlu terus Membangun hubungan Dengan Tuhan Sedemikian rupa Sehingga Kita itu Lebih mudah Untuk Mengikuti tuntunan dia Lebih mudah Untuk nyerah Nyerah itu Dalam artinya Mempersembahkan Dalam artinya Mempersembahkan hidup kita Kepada Tuhan Dan motivasi kita Dalam pelayanan itu Juga semakin Dimurnikan Ketika kita Membangun hubungan Dengan Tuhan Lewat hubungan pribadi Lewat saat eduh Dan dengan sendirinya Kita punya kerinduan Untuk menjauhi Hal-hal yang jahat Sehingga hidup kita itu Semakin kudus Dalam pandangan Orang lain Sekali lagi Ini semua Prosesnya Yang memerlukan Waktu Dan Seperti yang saya bilang Tadi ada Ada jangkauan tertentu Yang bisa Tuhan kerjakan Dalam hidup kita Sesuai dengan Kapasitas kita Misalnya begini Kalau misalnya Tuhan buat Mujisat Atau pertolongan Dalam hidup kita Maka Kesaksian itu Mungkin Memberkati Untuk kelompok tertentu Tapi untuk kelompok lain Belum tentu Bagi contoh Misalnya gini Ketika Ada batuan yang Tuhan pakai Melayani Orang-orang yang Sederhana Maka kesaksian Pengalaman bersama Tuhan Untuk hal-hal yang Sederhana Itu juga Akan menolong mereka Memahami Bahwa Tuhan Bekerja untuk hal-hal tersebut Misalnya Dia punya kebutuhan Untuk Bisa Apa misalnya Kebutuhan kendaraan Misalnya Dia berdoa Lalu tiba-tiba Ada orang Yang Tuhan gerakan Memberikan dia Motor Atau mobil Misalnya Nah itu bagi Kalangan tertentu Itu dengar itu Wah luar biasa ya Tuhan bekerja Dasyat ya Tapi kalau Kesaksian ini Didengar oleh orang Yang mungkin Sangat Kayanya Secara materi Ya mungkin Dia cuma melihat Oh ya Oh puji Tuhan Tapi tidak berdampak Besar gitu Karena buat dia Apa susahnya Beli motor Apa susahnya Beli mobil Jadi Bisa seperti itu Nah sebaliknya Ada hamba Tuhan Yang mungkin Tuhan pakai Katakanlah pelayanannya itu Di lingkungan bisnismen Orang-orang kaya Dia naik mobil Juga mewah Kemudian ketika Dia khutbah Dia pakai Untuk ke desa Misalnya ya Lalu kesaksian dia itu Ketika dia cerita Bagaimana Tuhan Menolong dia Mungkin dalam hal Katakanlah bisnis ya Dia Diselamatkan dari Satu peristiwa Sehingga Dia lolos dari kerugian Mungkin ratusan miliar Atau puluhan miliar Nah itu Kalau didengar Orang-orang yang sederhana Itu Ya susah Untuk menangkap itu Ya Melihat Tuhan itu Bekerja ya Tapi Susah ya Boro-boro Lihat Ratusan miliarnya Orang Lihat jutaan aja Mungkin gak pernah Gitu Jadi ternyata itu Kesaksian Atau pengalaman Masing-masing orang Bersama Tuhan Ketika disaksikan Itu Tergantung Segmennya yang mana Gitu Ya Tidak bisa Kepada Semuanya Ya Ada beda-beda Saya kenal Satu orang Pendoa Yang ketika Mau dibawa Untuk mendoakan Satu orang yang kaya Maka orang ini Perlu didandani dulu Ya Dibelikan baju mewah Ya Baju mahal Maksudnya Dikasih pinjem Perhiasan berlian Ya Dibawa ke Salon Ya Supaya Mau Suatu yang harus dilakukan Setiap hari Setiap saat Ketergantungan kita Pada Tuhan Tapi Kemudian Ada bagian yang perlu Kita kerjakan Ya Itu yang Saya katakan tadi Ya Tergantung Tuhan Tapi tergantung kita juga Kendak bebas kita ini Kita mau Atau enggak Nah Kalau kita mau Maka Semuanya akan Jauh lebih Mudah dikerjakan Bukannya tanpa kesulitan Tapi pasti bisa diatasi Karena kita bersama dengan Tuhan Ya Haleluya Amin